halo halo ibu-ibu yang cantik ketemu lagi dengan channel kami masak yuk hari ini mamabai mau memasak daging goreng pedas bahan utama yaitu daging yang sudah dicuci pakai jeruk nipis kita potong tipis nanti kita lumurin garam lada dan juga kalduroiko apa-apa terserah ibu-ibu bawang merah putih cabai potong-potong rawit merah dan juga cabai merah keriting kita tunjukkan salam daun jeruk belangkuas dan kita membutuhkan lada roiko apa namanya saori maaf kaldu dan juga garam ini biasa nanti tomat dan timur kita memakai bombe sudah saya duluin goreng setengah matang atau tumis dan taburannya bawang goreng sekarang kita akan melumuri daging yang sudah kita potong tipis-tipis udah dicuci kita lumurin dengan kaldu dan juga lada bubuk kaldu secukupnya lada bubuk atau lada kasar kita ulek sedikit garam kita aduk begini tadi udah pakai jeruk nipis ya ibu-ibu biasa mama baik kalau nyuci ikan selalu pakai jeruk nipis sekarang kita akan menyambing goreng atau manasin minyak dulu daging kita goreng sesudah goreng nanti kita tumis dengan cabe tunggu sejenak menunggu minyak mas mendidih kita persiapkan ibu-ibu yang cantik atau mas-mas yang ganteng di rumah ini daging kita mau masukkan ke penggorengan yang tidak panas minyaknya kita goreng kita goreng kira-kira ini seprapat kilo ya kita tunggu sampai matang sesudah matang nanti kita akan menungu kita tunggu sejenak ya ibu-ibu yang cantik ini rupanya daging sudah mulai matang udah agak warna coklatan ini akan saya angkat atau mas-mas yang cantik juga pada sehat semua ya di tempat kita akan menungu mengangkat daging lalu kita tiriskan matikan apinya lalu kita mempersiapkan buat tumis pakai cabe tunggu sebentar sekarang kita akan memasukkan bawang merah dan juga bawang putih kita akan menumisnya sampai layu atau wangi ya gitu ya merah dan juga jangan lupa kita memasukkan senjata masak dapur mamabai salam dan juga bawang tuas ini karena baging saya membutuhkan daun jeruk kita tumis cabenya saya membutuhkan lebih banyak supaya nanti rasa baginya agak kerasa atau mendangkan cabenya saya membutuhkan di tempat orang-orang yang tidak dikati dan saya akan membutuhkan ke dalam air dan saya akan membutuhkan barang bumbay yang tadi sudah saya siapkan sedikit gula merah bisa tambahkan sedikit air saya akan menambahkan sedikit saori secukupnya saja karena dagingnya portion kecil kita memasukkannya tidak perlu banyak-banyak saya akan membuat perasa biar lebih enak ini terutama saya masukkan daging daging goreng smooth petel ini tinggal menunggu rumputnya boleh lebih lama kita masak lebih rumput nanti tapi kalau ibu-ibu di rumah kan praktekin nanti lebih lama lebih gaji ini saya cuma mencontohin cara membuat daging goreng jumbu apa-apa? 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 selamat menikmati ini terutama ini terutama kita akan mematikan apinya kita pakai wadah atau piring yang sudah disiapkan ini terutama kita akan memasukkan daging goreng pedas ala mama silahkan dicoba pasti rasanya maknyos karena daging terlalu ringkes atau jadinya sedikit ya bu ini seberapa kilo kita masak cuma menjadi sepiring kecil ini kita taburin bawang goreng daging pedasnya kita tambahkan dengan ketimun buat lalapan apabila suka lalap ketimun atau juga tomat barangkali ada yang suka selada silahkan mengganti dengan selada atau yang lain ini saya pakai apa yang ada di rumah jadi tidak harus mencari yang susah-susah silahkan mencoba tereng daging goreng ala mama bay sudah jadi silahkan mencoba ya ibu-ibu yang cantik di rumah atau mas-mas yang ganteng sampai jumpa lagi mama bay dah selamat menikmati selamat menikmati